Intro Halo guys, balik lagi bersama gue dari Tamrin Kali ini kita akan kembali kelanjuti bermain game FIFA 20 Egy, Molana, Vikri, Karin, Mo Dan oke ya kita lupakan kalahan kita di episode yang lalu Di Partai Final League Champions Meskipun berat tapi kita harus move on cuy Dan mudah-mudahan aja kita akan bisa mendapatkan gelariga Champions Di musim yang baru ini ya Dan ini masih di musim sebelumnya Masih di Inter Milan Disini karena kemarin gue request transfer Dan ternyata disetujui oleh bot Dan sekarang kita sudah masuk ke transfer list Jadi kita menunggu aja Untuk apa namanya tawaran-tawarannya masuk ya Jadi disini di episode kali ini gue tidak akan memainkan gameplay cuy Jadi yaudah nih end season Jadi kita akan langsung aja kali ya Kita akan langsung aja Kita lihat view season objective kita Dan oke, nice Tercapai semua Match ratingnya 7,2 Kita 8,3 Dan Pass completionnya 87% Oke jadi Ya objektifnya semuanya tercapai dengan baik Jadi kita akan langsung next aja Kita sudah masuk ke Apa namanya Season yang baru ya Oke Dan ini ada Objektif yang baru 8,3 cuy Naik lagi ya Anyway Oke menarik Dan pass completionnya juga naik 88% Oke Gak masalah Dan pastinya kita masih menunggu ya Tawaran-tawarannya masuk Untuk seorang Egy Molana Vikri Yang pastinya klub yang Akan gue terima adalah Klub-klub yang bermain di Liga Champions Karena target gue di musim ini adalah Menjuara Liga Champions cuy Kita lihat dulu nih ya Pemain-main yang ada di Inter Milan saat ini Tidak ada nama Hanna Novik disana cuy Apakah dia gantung sepatu Atau pensiun Gue gak tau Atau dibeli lagi kali ya Tapi kalau gantung sepatu Kayaknya gak ada ya Pemberitahuan dari Board atau segala macem gitu ya Agak aneh juga kan Oke Whitzel masih ada Henderson masih ada Gagliardini masih Kemudian ada Pecino disana Oke Carvallo Masih ada juga Trozat masih ada disana Ivan Perisic Yang sama sekali Belum pernah bermain di musim lalu ya Gue gak tau Apakah dipinjamkan atau gimana Kagome ini baru juga Emers Juga jarang dimainkan Luis Aberto masih ada Zeraco Masih ada pastinya Dan Egy Monofikri masih stay di Inter ya Benito Correo Tidak ada pemain baru Kayaknya ya Axel Bakayoko Ada Salcedo Oke Scrivers Kemudian ada Luka Smora disana Spastiano Esposito Colidio Pinamonti Dan Naculiams ya Oke Menarik sekali Dan Longo Longo 30 tahun ternyata udah ya Longo ini sih Pemain lama di Inter Cuman memang Kurang mendapatkan Kesempatan bermain di Inter juga kan Oke Dan Disini gue akan langsung Melakukan training session dulu Untuk di musim yang baru Oke nice Dan drill yang terakhir itu Biasanya gue gunakan Untuk defense Tapi Yaudah lah ya Nggak usah gue pake dulu Untuk defense Karena menurut gue sih Udah cukup lah Untuk defense Nanti takutnya Kalau defense kita Atributnya terlalu bagus Juga Ya bakalan sering dimainkan Jadi defensive gitu ya Jadi nggak enak banget kan Dan gue Langsung next lagi aja Kita tetap akan menunggu Tawarannya masuk Dan untuk Gameplay Di apa sih namanya ini ya Championship League Atau ya Mungkin Tur pramusim lah ya Tidak akan gue mainkan Mungkin nanti akan gue Sim-sim aja Karena menurut gue sih Ya nggak penting juga kan Karena kita menunggu aja Tawar-tawarannya Masuk dari klub-klub Yang ingin Menggunakan jasa Dari seorang Egy Munafikri ya Tadi gue skip Dan ternyata kita Bermain imbang Kita langsung aja lagi Melakukan drill Atau tenisation Uh long pass Egy Udah 97 ya Dan anyway Atribut Egy Udah 88 ya Oke menarik sekali Mantap cuy Nice Udah naik satu aja Egy ya Ucap Berarti tinggal dua lagi Langsung naik ke 90 gitu ya Oke Tapi masih cukup lama pastinya Dan kita akan melawan FC Tokyo Sepertinya Dan akan gue Skip lagi Atau gue sim aja Tidak akan gue mainkan dulu ya Karena Ya Sekali lagi gue masih menunggu Pastinya Tawaran-tawaran dari Klub-klub yang lain Kalau memang tidak ada Tawaran dari klub lain Pastinya kita akan Langsung mainkan aja Nanti di Ajang seri A Atau Atau apalah ya Pokoknya ajang resmi lah Intinya seperti itu Dan oke Kita seri lagi Ternyata kita akan menghadapi Everton Dan ini pastinya Pertandingan hidup mati ya Oke ada dua berita Dan Oh Transform over coy Oke ini dia Kita pertama Inaki Williams Wow Cedera 4 bulan men Gila Dan Wow Pio Monti Kalsio Menawar Egi Dengan gaji 240 ribu Per minggu Wow Gaji Egi sekarang 80 ribu men Artinya 3 kali lipat ya Dan pastinya gue reject Untuk Pio Monti Kalsio Kenapa? Karena gue tidak ingin Pindah ke klub rival ya Baik ke Milan Atau ke Pio Monti Ataupun Ke klub besar seri A Kayaknya enggak dulu Karena Ya Gue gak ingin nanti lagi Dicel sebagai seorang Pengkhianat gitu cuy ya Oke Dan ini lagi-lagi Chelsea Gila 250 ribu Per minggu Menarik sih Cuman Gue Gak sedikit Ragu ya Meskipun Chelsea ini Sebenernya lolos Kali-kali champion Tapi sepertinya Kan gue reject dulu Untuk Chelsea Karena Ya Gue kurang serak aja gitu cuy Karena gue sudah pernah juga Kan main Mainin Karimot Chelsea Karimot si Master League ya Meskipun Tidak selesai Dan Oke Kita akan langsung Next aja kali ya Dan gue skip dulu Atau gue sim Lepuk Karena yang menghadapi Everton Dan Wow Kita akan menghadapi Ajax Menarik sekali Oke Ternyata kita menang ya Bati melawan Tablet tadi Dan Dan gue Contemporum Dari Sementara Kita masih menunggu Dua tawaran menarik Setelah gue reject Pastinya Apakah nanti Akan ada tawaran lagi Untuk seorang Egy Mulana Vicky Kita akan langsung Advance saja Kita langsung Lihat lagi Pastinya cuy Dan oke Tidak ada tanya tawaran Kita akan langsung Sim lagi ya Atau gue skip lagi Untuk awal ayak so menang lagi kita cuy oke nice hehehe artinya kita udah sampai ke semifat ke final ya menghadapi efforten lagi men oke dan sepertinya itu dari session lagi enggak ya karena tadi kan ada satu drill yang gua pakai dan oke ada tawaran lagi sepertinya ya betul sekali transfer of war dan dari Liverpool meskipun gajinya kecil tapi menarik sih karena gua Liverpool ini mempunyai fans fanatik yang atmosfer di stadionnya itu luar biasa banget menurut gua ya dan sangat menarik kalau nanti Egy bermain bersama Liverpool artinya Egy akan comeback ke Liga Inggris tujuh ya oke sepertinya ini akan menjadi tawaran yang cukup menarik untuk seorang Egy Molana Fikri dengan gaji 220.000 itu mungkin sekitar 3 miliar kali ya seminggu wow gila banget dan langsung gua gua terima aja kayaknya anak menurut gua Liverpool adalah tim besar tim yang mempunyai histori yang cukup bagus mempunyai atmosfer atau ya fans fans yang sangat luar biasa pastinya cuy dari tadi sudah gua terima dan artinya kita akan bermain bersama Liverpool di musim yang baru cuy jadi sorry banget buat temen-temen kalau ada yang pro dan kontra ya itu udah biasa ya yang pastinya alasan gua memilih di Liverpool ya karena tidak ada tawaran juga akan dari Barcelona atau Real Madrid sebenarnya itu dua tim yang apa sih namanya target utama gua tapi nyata tidak ada tawaran dan menurut gua Liverpool cukup menarik mudah-mudahan di Liverpool masih ada salah kemudian masih ada Firmino atau eh kita lihat dulu ya siapa sih nama keepernya gua lupa jadinya Oke oh ada lakazet menarik sekali lakazet ada di Liverpool Browster Oh sering kemudian ya glatzel Piminyo masih ada men oke nice beda saya Ojo Sakiri masih ada salah masih ada Oke men nice bagus banget artinya akan bermain dengan salah satu winger terbaik dunia ada wordband juga ini menarik nih pemain muda Egy Molina Vikri nice ini dia cuy nomor punggung 8 ya kayaknya gua gua ganti deh gua enggak bukasih dengan nomor punggung 8 karena nomor punggung 8 itu nomor punggungnya Stephen Gerard kan ngapain ya 8 tahun pasti gua lupa ya ya pasti iklan cocok sih menurut gua untuk Egy dengan punggung nomor punggung 8 akan gua ganti aja kali ya dengan nomor punggung 10 kali kita kembalikan lagi grujits Oke menarik sekali Fabinho masih ada di sana gila bener-bener ya bagus banget main-main main dari Liverpool ada murnir juga Oke konate ubek muda nih ya tapi lips Vanderbuk Oke penerbuk incer di karim mod mod MFC Phil Gill van Dijk Oh masih ada cuy nice meskipun udah berusia 31 tahun ya tahu kini bagus banget nih 17 tahun 65 opera rating cuy Oke Fernandes tadi Robertson masih ada juga juga gila produknya 89 cuy tapi tidak ada tren akal center Arnold ya Oke enggak apa-apa masalah keepernya masih ada Adrian meskipun tidak terlalu bagus yang relik Oh Alison Baker itu dia masih ada cuy sekipun cedera tuh ya Oke tapi akan pulih dalam 6 hari Oke nice jadi itu dia guys ya pemain-main dari Liverpool mudah-mudahan ya Liverpool tahu apa main-main intinya seperti Muhammad Salah Firmino itu Alison Baker David Gil van Dijk dan itu alasan-alasan gua pastinya untuk memilih Liverpool sebagai pelabuhan dari seorang Egy Muwana Fikri yang baru ya Jadi ya mudah-mudahan kalian terus mensupport perjalanan Egy Muwana Fikri di karim mod ini cuy dan oke dia itu dia maksud gua 87 juta men 87 juta 800 ribu dealnya gila mahal banget cuy untuk pemain Asia 22 tahun 87 87 juta euro Wow gila bener-bener luar biasa Egy Muwana Fikri ya nice dan akhirnya oke dia lagi itu ya itu dia maksud gua jadi mungkin mungkin segini dulu episode kali ini kita akan langsung mainkan gameplaynya di next episode jadi see you next time bye-bye selamat menikmati